Sinteyong marah, sebut Vietnam dan Thailand pengecut. Pelatih timnas Indonesia U19 Sinteyong sangat kecewa terhadap Vietnam dan Thailand karena tidak menjunjung asas fair play dalam laga penentuan tiket semifinal piala AFF U19 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Thailand dan Vietnam pengecut karena mereka sengaja menjegal Garuda Nusantara agar tak bertemu lagi di fase berikutnya. Jika Indonesia lolos ke semifinal, maka potensi untuk bertemu lagi di final baik dengan Vietnam atau Thailand akan sangat besar. Berdasarkan rencana busuk itulah, Vietnam dan Thailand mempertontonkan permainan tidak profesional dalam laga pamungkas grup A di Stadion Madya Senayan minggu kemarin. Kedua tim bersepakat jahat, mengakhiri pertandingan mereka dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Thailand dan Vietnam otomatis melaju ke semifinal. Sedangkan tim Nas Indonesia U19 harus tersingkir. Lalu mengapa Sintayong menyebut Vietnam dan Thailand pengecut? Jawaban yang diberikan sangat telak dan memang fakta di lapangan. Yaitu karena kedua tim sengaja mengendur menjelang akhir babak kedua seusai skor mereka 1-1. Menurutnya, penampilan yang ditunjukkan negara kuat seperti Thailand dan Vietnam itu sangat tidak profesional. Seharusnya menjalankan fair play di saat seperti itu. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Vietnam dan Thailand mungkin dalam posisi takut kepada Indonesia. Makanya saya tersinggung. Artinya Vietnam dan Thailand juga merasakan performa Indonesia semakin kuat dan baik. Jadi, mereka membuat hasil pertandingannya seperti itu. Begitu kata Sintayong. Well, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.